Hey Ada 9 tips yang udah gue rangkum buat kalian yang masih pemula Atau yang belum kelar full star, belum kelar floor 12, lantai 12 Itu memang agak susah Jadi 9 tips ini kayaknya bakal berguna banget buat kalian yang baru-baru ini main Genshin Yang pertama itu ada blessing of the abyssal moon Jadi blessing ini bisa kalian cek di map Terus kalian pencet spiral abyssnya kayak gini ya Ini cara memanfaatinnya kayak gini Blessing of the abyssal moon, bla 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 Setelah karakter aktif memicu reaksi swirl terhadap musuh Maka critical damage seluruh Ranggota Paris akan meningkat Jadi disini lo kayak disuruh Pake karakter anemo Kayak gini loh harus dimanfaatin Sebaik mungkin Oh iya, gue harus pake anemo di Parti 1 atau part 2 Atau kedua partinya nih Nah masalahnya kadang player baru Itu gak punya karakter anemo Kayak Kazuha ya kan Atau kayak Wonder atau apa gitu Lo bisa pake Sukros Lo bisa pake MC Lumin Aider Yang pake anemo element itu juga bisa Jadi itu penting banget Buff blessing itu Buffnya gede banget Dan itu harus lo manfaatin sebaik-baiknya Misal lo gak punya 2 parti beranemo Seenggaknya ada satu lah Ada satu yang lo kasih anemo Contohnya gitu buat manfaatin yang buff ini Terus tips yang kedua Itu lo harus manfaatin Kartu buff chamber Atau buff ruangan gitu Jadi di tiap lantai itu kan Ada ruangan 1,2,3 Dan tiap ruangannya Itu ada buffnya masing-masing gitu Kayak gini contohnya Misal ada normal dan charge attack damage Kebetulan Gue pake kecing gitu Kecing kan juga pake normal sama charge attack Bakal kepake Loh kecing kan juga pake ulti dong Yaudah kenapa gak pake yang ini aja sekalian Ini kan ada defense karakter dikurangin Tapi attack dia nambah Plus 40 Nah ini ada 2 jenis kartu ya kan Yang aktif di lantai ini Dan aktif hanya di ruangan ini Maksudnya itu Yang tengah ini Dia gak aktif di chamber 2 Sama chamber 3 Dia gak aktif Tapi yang ijo ini Aktif di lantai ini Chamber 1 Chamber 2 Dan chamber 3 Dia aktif semua Jadi lebih nguntungin Ya tergantung juga Misal lu lagi ngetarget 3 bintang Ya 3 bintang di ruangan 1 ini Lu bisa pake yang tengah ini Jauh lebih bagus gitu ya kan Tapi kalo lu ngetarget di chamber 3 Atau ruangan 3 Sebisa mungkin lu pake yang ijo-ijo semua Supaya chamber 1 Chamber 2 Itu bisa aktif juga Ketika nanti kamu pake di chamber 3 Ada triknya juga Ketika kamu Ya ini Kartu buff bisa disimpen gitu Misal lu udah Chamber 1 Chamber 2 Udah bagus kan Kartunya lu dapet Nah lu Posisinya sekarang Stay atau tinggal di Chamber 3 Kamu biarin aja tuh Misal kamu pengen chamber 3 3 bintang gitu kan Tapi kartunya jelek gitu Dan lu harus nunggu Reset server Lu bisa nunggu sehari 2 hari 3 hari gitu Sampai kartunya lu bener-bener Dapet sesuai apa yang Lu butuhin Dan juga Harus diperhatiin juga Tiap komposisi party Party 1 dan party 2 Itu sebisa mungkin Bisa memanfaatkan Kartu buff yang sudah kamu pilih Biasanya buff paling Oke Itu biasanya yang Ada criticalnya ya kan Ada crit rate dan critical damage Itu biasanya Ngebantu banget Biasanya gue ambil yang Kartu kayak gitu Tips nomor 3 Itu lu harus Kenali musuh Siapa musuh Yang kamu lawan Nah misal Di ruangan 3 nih Ada ruin drag Ruin drag Ruin drag ini Kalau lu hajar Pakai fisik Dia bakal Meringis doang bro Karena dia punya Physical rest itu Sampai 50 point 50% gitu Jadi lu Sebisa mungkin Hajar dia tuh Pakai element Atau pakai elemental reaction Sekalian gitu Terus disini juga Misal lu ketemu si mirror maiden Mirror maiden Itu punya Rest hydro Sampai 50% juga Tapi Dia lemah sama fisik Nah Lu bisa hajar Dia pakai fisik Damagenya jauh Lebih gede Daripada elemen lain Dia Basenya itu Udah minus 20% Kalau di hantam Pakai fisik Terus Misal Di lantai 12 nih Lu ada Lawan Ketemu si jetplume 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 ini Ini dia punya Dendro rest Sampai 80% Gitu Jadi gak efektif Kalau lu pakai karakter Dendro sebagai DPS Sebagai output Damage Buat ngedamage si Jetplume Nah taunya dari mana sih Stat-stat kayak gitu Lu bisa ngunjungin Langsung ke Google Search aja Genshin fandom Terus lu ketik Nama monsternya Disitu nanti kelihatan Ada rest restnya Dia lemah di apa Atau Pokoknya banyak banget Informasi yang bisa lu Dapat dari situ Terus Tips yang nomor 4 Itu Ada Komposisi tim Ini emang Agak susah Agak rumit Gue sendiri juga dulu Kesusahan Di awal-awal Jadi Kita bagi 3 aja Timnya itu Tiap karakter itu Udah Ada Ini ya Dia itu sebagai Siapa gitu Sebagai apa gitu Jadi yang pertama Itu main DPS Main DPS Itu karakter Yang ngedamage Paling gede Atau bisa juga Dibilang Dia yang on field Atau di lapangan Paling lama Keluar paling lama gitu Daripada karakter-karakter lain Terus yang kedua Itu Ada sub DPS Sub DPS Itu macam Kayak Fizzle Yang dia keluar bentar Terus cabut Ya kan Buat ngisi energi Terus cabut Terus kayak si Singkyu juga Dia skill A Terus ulti langsung cabut Ya kan Kayak gitu Itu sub DPS Dan dia ngedamage Itu Biasanya Kayak Gak perlu on field Terus yang ketiga itu Kayak ada support Ya Support itu ada 2 sih Dibagi 2 juga Ada support buffer Dan healer Atau support CC Kalau support buffer healer Itu kayak si Bennett Ya kan Dia udah ngasih buff Attack tambahan Dia juga bisa nge heal juga Terus ada support CC Kayak Fenty Ya Fenty ini kan Kalau kita Apa ya Ulti Musuhnya bakal terbang CC itu maksudnya Crowd control Jadi musuh bakal kayak Bisa terbang Atau gak bisa ngelawan lo Atau bisa dia freeze juga Mungkin kalau lo pakai party freeze Jadi Sebisa Biasanya Biasanya Main DPS ini Main DPS ini Yang satu ini Misal lo punya Hutao Atau lo punya Yoimiya Atau lo punya Siapa ya Yula Lo gak bisa nyampur Itu jadi satu gitu Kayak Kayak apa ya Mereka bakal waktunya Kebuang sia-sia gitu Misal Yoimiya sama Hutao Lo jadiin satu Itu padahal dua-duanya tuh main DPS gitu Itu gak boleh Ya boleh-boleh aja Tapi kurang begitu efektif gitu ya kan Jadi Bakal Apa ya Waktunya bakal kebuang sia-sia Kalau Keduanya itu misal Kita pakai hutao kan Pakai hutao Sudah-sudah-sudah buat lawan Tapi si Junianya kan jadi nganggur Dia gak ngapa-ngapain ya kan Jadi sebisa mungkin buat main DPS itu cuma satu Beda sama Sub DPS itu Sebisa mungkin Di lokasi dua kah Misal kayak tadi ada si siapa Fizzle sama si SingQ itu Satu tim juga udah oke ya kan Jadi satu main DPS Dua sub DPS Dan satunya itu kayak lo kasih support Jadi Komposisi tim tuh kayak gitu Dan itu juga lo harus tahu Mekanisme masing-masing dari anggota tim itu sendiri Sinergi apa enggak gitu Itu emang agak rumit Tapi perlahan-lahan Dengan lo Dengan lo pelajari talentanya Misal talenta apa gitu ya Ini perlu lo pelajarin juga Talenta-talentanya Dia Berguna gak buat Karakter yang di party itu sendiri Karakter lain Kalau berguna lo bisa manfaatin semua Ya ini emang perlu diperhatiin Berarti emang Oda oke banget itu party gitu Gak ada masalah gitu Maksudnya gak ada kayak buff atau talent yang terbuang sia-sia Itu Mungkin untuk komposisi tim itu aja dulu Terus misal lo udah Ngompos tim gitu Jangan lupa Kamu perhatiin Misal lo pencet pengaturan party ya Di pengaturan party itu ada Resonansi elemental Ini harus lo perhatiin juga gitu Misal disini gue pake dua dendro nih Wah Pengen dua dendro Mana sih dendro Aduh Ini dia Dendro gue pengen Damagenya agravate Biar lebih gede Atau mungkin Damagen elemental reaction lebih gede Pake dua dendro ah Gue bisa nambah EM disini Jadi ini emang harus diperhatiin gitu Lo bisa baca sendiri disini Lo manfaatin aja Dan sebisa mungkinin dari tim tuh kayak Proteksi kanopi Contohnya kayak gini Semua elemental rest Plus 15 Physical rest 15 tuh kayak gak Guna banget gitu Buat spiral tuh jarang banget orang pake yang kayak ginian gitu Terus tips kelima Kalau emang beneran tiap chamber itu susah gitu Dan lo belum Dapetin 3 bintang dia Di tiap chamber itu Lo bisa ganti-ganti tim Misal nih kayak di gambar ini Jadi emm Gue lawan wolf lordnya itu Gue gak bisa pake tim dari chamber 1 gitu Harus gue ganti dong Harus ada kayak si siapa Ningguang dong Buat kancurin kepala Kepala naga itu Jadi gue harus ganti Gue harus balik lagi ke chamber 1 Buat ganti tim Timnya yang kayak ada siapa itu Yanfei, Fissel, Singkyu, dan Ningguang Baru gue pake di chamber 2 itu Terus lanjut ke chamber 3 Gue gak bisa pake tim itu lagi Itu gue bakal kesusahan Itu kan lawan yang kayak Wolf kecil-kecil banyak banget itu kan Kalau gue pake tim yang sama Kayak di tim yang gue pake di chamber 2 Gue bakal kerepotan Dan dari situ gue harus ganti lagi Tim kayak yang Digambar Ya meskipun gue belum full start Karena gue juga nahan gacha Itu emm susah banget Jadi ya kayak gitu Jadi harus ganti tim untuk tiap chamber Bahkan Dari part 1 ke part 2 Kadang gue switch juga Jadi kayak gitu Tips nomor 6 ya Itu artefak Agak susah emang Buat pemula Jadi artefak ini Banyak banget ya kan Harus sesuai juga Sama komposisi tim Harus sesuai juga Mirip talent yang tadi ya Talent yang gue jelasin Itu harus Misal ada support gitu Si Fenty dia sebagai support Dia gak mungkin dong Ngedamack banyak-banyak ya kan Lebih baik gue kasih Dia Firi Desain Venerer Buat apa gitu Buat nambah Damagenya si kecing Karena si kecing butuh Electro Damage ya kan Jadi di artefak di ini Pasifnya ini Dia bakal bisa ngebuff gitu Dan juga di artefak ini kan Ada semacam sub-step ya Kalau kita klik kayak gini Ini yang namanya main stat Itu di awal Di paling atas ini main stat Ini ada attack persen Ada elektro Damage bonus Ada crit rate Itu main stat Terus yang bawahnya ini Ini namanya sub-state Ada empat biji doang Ada empat Empat stat doang Di bawah ini Jadi kalau misal lo Kesusahan spiral abyss Mungkin lo bisa cek di artefak itu Apakah artefak itu udah bagus Apa enggak Udah sesuai apa enggak Misal si kecing Dia kan sebagai main DPS Sebagai yang ngedamack gitu ya kan Jadi sebisa mungkin Dia itu pakai kayak critical damage Critical rate nya gede Attack persennya gede Mungkin kalau dia butuh ER Dia lo kasih ER juga Apakah dia butuh defense Enggak terlalu Apakah dia butuh HP gitu Enggak terlalu Nah kayak gini loh Yang bisa lo Ganti gitu artefaknya Misal gue kasih contoh artefak yang rada ampas deh Gimana ya Nah ini Ini misal dipakai kecing Ini enggak cocok gitu Dia 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 ada Ada defense sampai 42 gitu ya kan Atau dia main pure electro damage Tapi ada EM 58 Itu kegedean Itu enggak cocok Nah ini harus diganti artefak kayak gini Bisa dialokasiin Harusnya Ke attack persen Atau crit rate yang lebih gede Kayak gini kan crit rate cuma 2 kali dapet ya kan Jadi enggak bagus gitu buat dia Jadi itu artefak emang Penting banget Bahkan artefak yang punya kayak Critical damage gede Itu buat main DPS atau EM Itu emang bisa nambah Apa ya Bisa ngecepetin low kill monster gitu Dan juga jangan lupa artefak-artefak itu Bisa berguna enggak dalam buat satu tim itu sendiri Misal Biasa orang pada pakai kan nobles ya Nobles ini kan Disini sebutin 4 set artefaknya itu Abis ulti Semua anggota party Dapat 12 detik buff gitu Ini enggak bisa lo pakai 2 gitu enggak bisa Misal lo Misal si Bennett udah pakai Nobles ya Si Bennett udah pakai nobles Ternyata Barbara ikutan pakai nobles gitu Kan enggak nyambung jadinya Jadi itu artefak emang harus diset sedemikian rupa Nyesuaikan komposisi tim lo Terus lanjut ke tips nomor 7 Itu rotasi Rotasi tim Tiap kali lo switch-switch kayak gini ya Lo lagi hajar monster Lo switch-switch gitu Sebetulnya ada efisiensinya tersendiri gitu Misal gue lagi Lagi hajar monster nih ya Gue lagi hajar monster pakai si kecing Ya kan Ini kecing kosongan dia Dia enggak manfaatin anggota party lain Kayak misal kecing yang harusnya bisa dibantu pakai Lumin 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 harusnya kan dia bisa ulti ya kan Cedar Dia skill E Dia ulti gitu Ultinya keluar Baru dihajar pakai kecing Jadinya dia kena agravat ya kan Dia bisa agravat Demeknya bakal lebih gede gitu Ada tambahan sub DPS nya juga gitu Oh iya misal Ada si Barbara nih Barbara pakai senjata Trilling Slayer kayak gini Mana sih ya Trilling Slayer Jadi setiap kali gue switch ke karakter lain Sehabis Barbara Misal dari Barbara ke kecing Dia bakal dapat buff dari attack tadi Buff dari senjata katalis tadi Dan itu bakal guna banget buat kecing Buat hajar-hajar kayak gitu Itu emang harus apa ya Kebiasaan gitu Lu harus latihan terus biar Intinya gini Yang harus diinget-inget itu Di awal itu Main DPS Itu harus selalu lebih lama Daripada yang lain Kayaknya contohnya si kecing Dia harus lama banget disini Tapi sebelum dia berlama-lama Di on field nya Di lapangan itu Setidaknya semuanya itu harus Ulti Kayak si Fenty ngasih ulti Kayak si Lumin ngasih ulti juga Barbara Skill E langsung switch ke kecing Nah abis di switch ke kecing Dia baru bisa hajar Nah seiring berjalannya waktu Kayak gitu Si Fenty kan Ulti nya udah abis Lu harus switch juga Ke Fenty buat skill E Lumin nya juga harus di skill E Barbara ngasih loop nya Harus skill E juga Balik ke kecing lagi Baru dihajar Itu efesiensinya Biar lebih enak nih Bisa tepat gitu Abis itu abis kecing hajar-hajar gitu kan Fenty, Barbara atau Lumin kan Dapat ulti lagi Langsung begitu Ada ulti Langsung lu switch lagi ke Fenty Buat ulti Lumin buat ulti lagi Langsung masuk ke kecing Jadi intinya jangan sampai ada Ada biasanya Jangan sampai ada sub DPS Yang skill E nya ready Kayak skill E kayak gini Skill E nya yang seharusnya udah ready Tapi lu sia-siain Tapi gak lu pake Yang seharusnya lu pake skill E buat nge-charge Buat nambah energy Tapi gak lu pake Akhirnya apa Abis kecing Nyerang-nyerang kayak gini Yang lain gak ada ulti nya Yang lain gak ada energinya Udah Dan itu bakal Bakal kelamaan banget Jadi emang switch terus-terusan Itu emang butuh banget Asli capek Apalagi lu kalo pake mobile Ya gue tau mobile itu susahnya kayak gimana Mobile itu kan Angka 1,2,3 Itu kan bakal acak-acakan Itu bakal agak susah Dan emang harus Apa ya Emang harus biasa banget Agar lebih Apa ya Dari switch parti tadi Dari switch setiap karakter tadi Intinya gini Intinya Jangan sampe ada Cooling down yang udah selesai Dari karakter lain Lu nganggurin Lu anggurin Itu kesalahan fatal Biasanya di pemula Tips nomor 8 itu Jangan terlalu Nahan gaca Meskipun Meskipun Karakternya yang Yang dua ini gak lu pengenin Ah gua gak suka Raiden Ah gua gak suka Ayato Jangan Seenggaknya ada bintang 4 nya Yang bisa lu ambil Kalo bisa lu Nambahin konstelasinya Misal ada Di banner misal ada Bennett gitu Dan lu Dan lu ada Bennett Mana Bennett gua dah Dan Bennett misal C0 Bennett gua Dan eh ada Bennett nih Lu gak c-in aja gitu Lu tambahin C1 kek Atau lu udah ada di C4 Lu tambahin C5 kek Itu bakal tambah ya kan Dari konstelasinya Terus misal ada si Xiangling Dari C4 nya juga Lu bisa nambah Durasi sampe 40% Itu lama banget Itu bakal guna banget gitu Dan kalo lu nahan gaca Lu bakal kesusahan juga Buat bikin komposisi tim Misal Tim gua tuh Segini-segini doang gitu Maksudnya Gak banyak tim Yang gua Bisa Pake Yang seharusnya Gua bisa Kill monster ini Efektif pake Tim ini Ternyata gua gak punya Dan itu Yang bikin Apa ya Bikin lu Gak full star gitu Tips nomor 9 Itu Jangan pelit refine senjata Jadi ada sedikit cerita lah ya Dulu Kecing gua itu Belum punya Rainroar Dulu dia itu Cuman punya Prototype ranker Dan R1 Sampai gua di Spiral Abyss Ketemu Cicin Meg Cicin yang elektro itu Itu gua kasih Demek fisik ke dia Yang R1 gitu Prototype ranker Kok kecil demeknya Yaudah gua tambahin Sampai R5 gitu Dan akhirnya Dari situ Gua bisa Full star Jadi itu penting banget ya Senjata Emang Bilet itu emang Agak susah Buat dapetin Tapi Seenggaknya kalo lu pengen Ngelarin Spiral Abyss Misal lu udah Kayak tipis banget Lu udah Keliatan Wah ini kalo gua tambahin Refine senjata Gua bakal bisa ngelarin Spiral Abyss Full star Misalkan Kayak gitu Lu tambahin aja Lu gak usah ragu Lu fullin aja Atau mungkin lu bisa coba R4 Di luar 9 tips Yang gua sebutin tadi Ada satu lagi informasi Yang kayaknya Perlu lu ketahui Jadi ada 5 plus 1 Faktor Penentu Kamu bisa Spiral Abyss nya Bakal full star Atau Enggak Jadi yang pertama faktornya itu Senjata Artefakt Level karakter Dan level talent Konstelasi Buff Dan yang terakhir Pilot Itu kamu sendiri Lu bisa Ngendaliin tim lu Apa engga Secara efektif Apa engga Jadi misal Misal 5 ini aja ya Lu gak punya senjata bagus Senjata lu R1 Enggak signature Lu gak punya artefakt bagus Artifakt lu ampas gitu Dan Tapi lu punya Buff Yang di chamber itu Dari Blessing itu Dari Floor itu Ternyata bagus Dan Konstelasi dari karakter lu Tinggi Dan Level karakter Sama Level talent lu Juga tinggi Udah lu crown Lu bakal punya chance Buat bisa full star Jadi Seenggaknya lu butuh 3 Dari 5 faktor itu Dan juga Penting juga emang Buat Kita sendiri Sebagai pilot Sebagai player Buat Ngedaliin karakter itu Juga penting Jadi kayaknya Video ini udah terlalu Lama ya Harus gue akhiri Jadi buat kalian Semoga bisa Kelar full star Bisa lebih gampang Full starnya Di Spiral Abyss Jangan lupa Di subscribe Gak suka lu Unlike aja Suka lu like aja Pokoknya pencet itu Dan Ya thank you semua Dan bye